Baik Mas Eka, jadi ini saya melihat ini ada produsen, produsers ya, jadi yang tertinggi itu Amerika. Nah, mereka produksinya lihat itu 366 juta ton, tapi dia kebutuhannya 315, berarti konsumsi 315 ada selisih produksi dan konsumsi sehingga dia bisa ekspor. Oke. Di dunia, luar biasa ini, ini data dari USDA ya, tapi konsumsinya 8 juta, harusnya ada ekspor, tapi yang jelas begini, Indonesia yang saya lihat itu yang tertulis di sini kan grain. Grain ini pipilan, sementara yang kita tanam kalau saya melihat ini adalah luas tanam dikalikan produksi, produksi grainnya ini kadang tepat kita, data kita itu adalah ketika kita tanam jagung itu tidak semuanya untuk produksi grain. Grain, dia untuk silase banyak, untuk makanan juga masih banyak dibandingkan kebun sapi ya, kebun sapi. Iya, untuk silase, untuk apa gitu, jadi harusnya data ini juga tidak bisa kita ambil semuanya sebagai data kita, kita punya data sendiri. Oke, next ininya ya. Oke. Nah, kemudian di sini adalah 2018 data, ini lihat kontribusi jagung di negaranya. Berapa dolar dan Indonesia, saya belum tahu ini hitungannya bagaimana, tetapi yang jelas dari 10 negara yang ada di sini, ini jagung menjadi prioritas untuk menjadi sumber pendapatan negaranya. Indonesia nggak masuk ya, Indonesia nggak masuk di sini. Berita gembira juga, Indonesia itu tidak masuk lagi di data sebagai importer jagung, justru Jepang yang tertinggi importer sampai 3 juta lebih. Dulu Indonesia import 3 juta gitu. Jadi sekarang kita, apapun masalahnya antara kita jadi import dan tidak import, sekarang kita tidak masuk negara import, tetapi kita masuk negara yang bisa mencukupi kebutuhan jagung sendiri. Dan itu kita tidak ngomongin komoditas lain yang mencukupi sisu jagung sehingga kita tidak import ya. Saya tidak akan ngomongin itu, saya hanya ngomongin jagung mas Ika. Oke, monggo, monggo. Oke, selanjutnya ini kalau kita lihat produksi jagung Indonesia. Produksi jagung Indonesia, ini data, kita ada target kurang lebih pipilan kering itu 22 juta. Ini target realistis, moderat, dan rencana kerjanya itu 30 juta. Mungkin target realistis itu yang 22 juta mungkin akan tercapai. Jika penanaman jagungnya saat ini, lihat dari musim yang tadi iklim yang disebutkan oleh Pak Bur tadi, itu masih memungkinkan tatung jagung sepanjang tahun itu. Iya, iya, betul. Sampai tahun depan itu. Iya, produksi. Jadi tidak usah mempercepat, pokoknya musim tanam, tanam saja. Jika nanti faktor-faktor lain yang akan kita bahas di sini mengenai keekonomian jagung. Saya diminta untuk men-share ataupun diskusi ya. Saya kira jagung ini di saat pandemi seperti ini, posisinya ada di mana. Kita lihat untuk mencapai itu, maka selanjutnya mas, ekonomi jagung problem dan kebutuhan. Saya pikir dari presenter-presenter sebelumnya, itu kita melihat, saya membaginya jadi tiga. Problem kita itu ada di produksi, itu pertama masalah lahan. Lahan itu kadang kita tidak melihat apakah dia itu optimum atau maksimum, ataupun benar-benar cocok untuk tanam jagung. Orang-orang hanya melihat itu lahannya kosong dan sebagainya, pokoknya tanam saja. Ketika lahan sudah ada, kemudian kita milik ngomongin benih. Benih itu kalau saya melihat tadi itu, benih sekarang misalnya kegiatan-kegiatan pemerintah dengan peyek bantuan itu, benih pokoknya tersedia. Benih tersedia itu padahal menurut tadi, misalnya kita ambil pendapat Bu Ines, memang benih harus disiapkan, paling tidak 6 bulan sebelumnya kalau untuk jagungnya. Kalau tadi ngomong setahun, saya pikir 6 bulan sebelumnya untuk masa tanam sebelumnya. Eh, masa tanam nanti. Berikutnya. Berikutnya. Jadi benih yang dibutuhkan itu harus benar-benar yang cocok untuk wilayahnya. Karena Indonesia, walaupun mungkin dari Sabang sampai Meruke itu kondisi iklimnya bisa sepanjang tahun, tetapi ada batas-batas iklim yang mengikuti benih apa yang paling cocok di wilayah-wilayah tersebut, termasuk juga dengan ketinggian lahan. Jadi kalau dataran rendah, sedang, dan tinggi itu benih-benihnya juga berbeda-beda, karena itu menyangkut dengan produktivitas yang akan dicapai. Berikutnya adalah pupuk. Pupuk itu kalau saya melihat dari kajian dari Badan Ditbang, itu hampir seluruh lahan di Indonesia itu cenderung masam. Tetapi yang kita pikirkan selalu hanya benih, pupuk itu pupuk tunggal biasa, sementara bagaimana memperbaiki lahan supaya bisa ditanami baik padi maupun jagung, itu cocok untuk dia di lahan masam tersebut. perbaikan untuk lahan masam yang 73 juta hektare potensi dan 23 juta hektare potensi untuk pangan itu, tanaman pangan, kemudian pangan itu, lahan tidak menjadi prioritas. Kalau menjadi prioritas cuma berapa persen. Saya pikir harus kita pikirkan juga pupuk yang cocok untuk lahan-lahan masam. Kemudian yang ketiga, ketika kita membuka lahan-lahan baru, tadi perluasan areal tanam baru, kita itu dihadapkan pada misalnya gini, sekarang lahan baru wilayah rawa. Itu teknologi rawa itu, apakah orangnya ada, kemudian apakah teknologinya, lahan masam yang disediakan itu cukup untuk mengerjakan itu, atau petaninya ada atau tidak, berapa banyak petani di wilayah tersebut yang bisa ditetapkan. Banyak untuk wilayah-wilayah yang perluasan alihatanan baru dengan petani yang sedikit, mungkin lebih bagus dibuatkan model estet. Jadi perkebunan jagung, perkebunan jagung yang dikelola oleh, bisa juga korporasi, bisa juga potasi, bisa juga dengan yang lain-lain. Kemudian juga tata air. Jagung itu, air itu cuma berapa kali ya, ketika tanam, ketika tumbuh, pengisian biji. Jadi, kalau itu terpukti, maka mudah-mudahan, mudah-mudahan produksi jagungnya akan lebih bagus. Ini saya lihat Alsin, tadi sudah sebutkan, dan terakhir adalah modal kerja. Sekarang ini, kalau mau nanam jagung, tidak punya lahan, karena lahan itu sangat mahal. Jadi, untuk beli benih, apalagi beli pupu, kemudian membiayai tenaga kerja, kalau luasannya lebih dari satu hektare, itu akan sulit, karena modal kerjanya juga kurang. Dikasih pun lahan dia dua hektare, kalau modal kerjanya nggak dikasih, itu dia juga nggak bisa kerjakan. Bagaimana kita memperbaiki faktor-faktor yang bisa memproduksi ini. Nah, kajian ini mungkin di sini ada Profesor Snor, kemudian ada Mbak Eni dari Indep, itu mungkin kajian-kajian seperti ini diproduksi, apa yang perlu, apa yang menjadi prioritas, mungkin akan menjadi rekomendasi yang bagus untuk pemerintah membuat kebijakannya. Ketika produksi sudah kita perbaiki, ini kita harus melihat pasca produksi. Panen misalnya. Panen itu di beberapa daerah, karena mengejar musim seperti tadi, kadang-kadang belum saatnya panen, sudah dipanen, sehingga produksi juga turunnya banyak, karena yang dipanen terhadap lainnya. Jadi, seperti itu, teknologi panen, umur panen, kemudian juga penanganan panen. Penanganan panen ini, sekarang nyari tenaga kerja panen itu, susah. Iya, dan mahal. Mahalnya itu per orang sekarang, berbeda-beda ya setiap daerah. Ada yang 100 ribu, 75 ribu, tapi bekerjanya hanya 3 jam, 4 jam, gitu. Nanti banyak istirahat untuk ngopi dan makan. Jadi, ini juga harus ada terobosan, apakah kegiatan penanganan panen ini menjadi anu tersendiri. Karena kecepatan panen itu mempercepat juga ketersediaan bahan untuk kita kirim dan kembali harga-harga. Saya tadi melihat ada subsidi distribusi pangan, itu dari kemanjuan pertanian. Pertanian tadi ya, dari Pak Musafak. Apakah sekarang transportasi panen, transportasi agri input istilahnya, itu sekarang dengan bagaimana kita bisa membantu itu. Karena terus terang, untuk wilayah-wilayah PATB misalnya gitu ya. Tadi saya mendengar PATB itu ada 250 ribu hektare, mungkin ini padi ya. Tetapi kalau misalnya jagung juga di-PATB kan, atau daerah-daerah lahan kering baru yang sekarang itu menjadi prioriti untuk pengembangan, itu sarana transportasi akan menjadi biaya yang sangat besar. Itu kalau tidak salah lebih dari 30 persen itu, biaya-biaya itu banyak ditransportasi. Dari mulai ngirim pupuk, dari mulai ngirim benih, kemudian orang bolak-balik yang bekerja, kemudian dari hasil panen, dan sebagainya itu transportasi. Kemudian juga pasca produksi itu menyangkut biaya-biaya. Kemarin itu saya keliling ke beberapa tempat, itu ternyata untuk panen saja, itu kalau tidak menggunakan orang di sana, itu tidak bisa. Kalaupun ngangkut pun, itu harus pakai kendaraan yang di sana. Padahal kendaraan di sana itu biayanya lebih mahal. Kalau tidak pakai kendaraan yang ada di wilayah setempat itu, maka kita harus membayar uang lebih kepada ya, oknum atau apa di sana. Sehingga biaya-biaya itu menjadi lebih tinggi, termasuk juga di perjalanan. Itu kalau bahwa hasil panen itu sepertinya agak sulit, karena ada tambahan biaya-biaya lain yang kadang-kadang petani tidak tahu apa, tidak tahu harus bagaimana terpaksa harus membayar. Itu pasca produksi yang paling utama adalah harga. Harga itu penetapan pemerintah seperti kemarin 3.150 itu sudah baik menurut saya, sudah ada, paling tidak pemerintah menetapkan harga. Tinggal bagaimana memaksimalkan kos produksinya itu tidak berlebihan. Kalau kos produksinya berlebihan, walaupun harga diletapkan, akan merasa kurang. Kemudian harga yang sudah bagus pun, 4.000 pun, atau 5.000 pun, kalau luas lahannya kecil, itu efeknya juga tidak terlalu besar, karena akan diambil oleh transportasi, karena sedikit ya. jadi kalau ngangkut jagung satu truk, itu mungkin akan lebih murah daripada satu truk setengah truk. Jadi, ngambil jagung di lahan panen, itu kalau sedikit-sedikit naik motor, itu lebih mahal daripada bawah mobil pickup. Dan mobil pickup lebih mahal daripada kalau dibawa oleh truk, karena volume. Nah, bagaimana menjadi harga-harga pasca produksi ini juga bisa menjadi, ini termasuk harga barangnya itu sendiri. Kemudian, kita, saya pikir dengan produksi dan pasca produksi tadi, ternyata saya melihat bahwa manajemen usaha tani jagung itu tidak dikuasai sepenuhnya oleh petani kita walaupun dia bertani sudah 20 tahun. Itu malah sulit kita, jadi saya penyuluh juga, saya dulu hampir tiap malam keliling sampai satu bulan itu saya bawa artis, bawa pelawak, bawa apa untuk keliling bagaimana menyuluh petani menanam jagung dengan baik. Itu knowledge petani sampai sekarang itu saya lihat di komunitas petani jagung atau komunitas jagung atau komunitas banyak komunitas jagung di grup sosmed itu saya melihat pengetahuan mereka tentang benih, tentang pupuk, tentang usaha taninya, cash loganya, jadi itu apalagi akses pembiayaan, itu mereka masih manual, masih tradisional, mereka tidak tahu, jadi kalau minjem uang itu harus ada jaminan, harus ada ini, mereka takut sekali dengan pinjam uang kalau dia mau nanam atau mau buka usaha tani. Jadi pengetahuan tentang banyak hal mengenai manajemen usaha tani jagung ini menjadi penting saat kita mau membangun petani kita, seperti kata Pak Profesor Maksum tadi, petani itu didahulukan bagaimana mereka tahu semua sehingga dia tahu akses-akses yang dibutuhkan ketika dia berusaha tani. Dan ini sangat tertutup. Maksudnya seperti sekarang kita lihat orang nanam cabai banyak ketika tanam panen cabai, cabainya enggak laku sampai dijual orang-orang pada jualan cabai sulit sekali. Ada yang sampai dibuang-buang hasil buah dan sebagainya. Jadi akses-akses penjualan, akses pembiayaan termasuk budidaya itu bagi petani masih jadi kita ngomongin petana. Kalau manajemen seperti ini harusnya kita sudah bisa membuka model yang kalau dulu dibilang corporate farming atau operasi kalau kata Pak Tarto itu kooperasi kooperasi jadi bukan kooperasi tapi kooperasi kalau Bu Ines tadi ngomong ada kooperasi-kooperasi di mana-mana itu sangat penting bagi petani kita supaya dalam berusaha taninya dia terjamin dan itu harus ada kejujuran karena kalau tidak ada kejujuran maka setiap orang akan mengambil kesempatan dan pasti akan ada yang menjadi korban ini ekonomi jagung problem dan kebutuhan kebutuhan semuanya ada problem dan semua ada kebutuhan terus kita harus bagaimana kita harus mencari model nah saya pernah membuat model kemitraan korporasi atau kerjasama tolong berikutnya itu harus ada mitra strategis yang bisa mengelola di satu kawasan jadi gak perlu gak perlu ini jadi datang dia kumpulkan orang dipasilitasi oleh pemda dinas ataupun lurah ataupun siapa tetapi mitra strategis ini jangan dihitung-hitung nanti dia utuhnya besar dan sebagainya tetapi dijadikan mitra dijadikan benar-benar dia yang membawa petani bisa berusaha maksimal karena mitra strategis ini dia akan mengkoordinir memanage semua kegiatan pertanian di satu kawasan 50 hektare 100 hektare mungkin sampai 1000 hektare disitu dia akan bisa sekarang ini saya lihat ada model kur itu dipercayakan kepada satu apa namanya penanggung jawab misalnya gitu itu bagus tetapi bagaimana dia membawa yang lain-lain jadi supplier supplier itu kalau benih beli-benih beli pupuk pesticida itu sekali dengan volume yang besar maka dia akan mendapatkan harga yang lebih bagus begitu juga olah tanah kalau dia hanya punya sepertiga nyewa satu traktor hanya untuk traktor dia itu cost-nya akan tinggi tapi kalau satu kawasan itu itu ada di olah tanah kemudian dipanennya bareng-bareng dan sebagainya itu akan kemudian akan lebih murah kemudian jasa lain termasuk bergudangan fransi dan sebagainya itu kalau dalam satu kawasan lebar yang luas seperti itu dalam satu kawasan juga si mitra strategis ini akan bisa menjadi buyer semua usaha taninya dia bisa kontrak dengan standar kontes yang ditentukan kepada fit meal-fit meal ataupun kepada pengurus usaha-usaha besar dan sebagainya itu itu dikelola dengan kola kemitraan korporasi dan sebagainya termasuk harus ada pendampingan kita sekarang harus bisa memaksa yang saya bilang manajemen knowledge dan sebagainya itu itu ada pendampingan dari mitra strategis dengan meminta supplier meminta siapapun yang tergabung di sini untuk memberikan pendampingan bagaimana supaya ini bisa terjadi ini kelihatannya teoritis yang ideal tapi ini bisa dikerjakan dulu saya pernah ini gambarnya sawit ya dulu itu sebagai mitra strategis PTPN PTPN pada saat dulu itu kurang lebih 5% lahannya itu setiap tahun itu replanting ketika replanting dia bisa mematalkan lahan itu tanam jagung bisa sampai 4 kali 2 tahun maksudnya 4 kali musim itu dengan PTPN sebagai mitra strategisnya PTPN bisa mengundang ini para supporter dari usaha tani ini untuk yuk aku punya lahan kamu jagungnya nanti dibayar pada saat panen saya menjadi penjaminnya itu bisa bank juga dengan situasi luasan seperti itu dengan kontrak bayar yang sudah ada bank akan membantu membiayai apalagi sekarang ada kur itu sangat mudah sekali kita mulai dari yang seperti itu mungkin ini shortcut yang bisa kita lakukan secepat mungkin untuk bisa berikutnya lagi Pak Anu Mas Yeka itu ada contoh klaster sederhana harus harus alur klaster sederhana ini dia ada pemodal atau investor ini kebanyakan ada di perhutani perhutani atau di apa namanya kalau di luar jawa kalau di jawa perhutani di luar jawa pokoknya lahan-lahan in hutani ini bisa menjadi ini kerjasama dengan bank menjadi penyamin kemudian kerjasama dengan fit meal kemudian di bawahnya itu bisa agribusi skala kecil itu ada yang butuh pipilan ada butuh makanan butuh silase atau industri lain itu sekarang nyari jungle jungle jagung tongkol jagung dalamnya itu jungle kita bilang atau namanya yang lain itu kalau kebutuhannya sekarang itu banyak sekali bisa untuk pupu untuk hiasan untuk macem-macem banyak sekali dan kita nyarinya susah dia dibusukkan aja jadi jadi pupu yang bagus dia kerjasama dengan kelompok petani di daerah-daerah kemudian dia akan koordinir supplier saprodi di situ ini ini sederhana tidak membawa sebanyak yang tadi saya bilang yang pertama tadi itu sebagai mitra strategis tapi pemodal investor tadi ini bekerja sendiri sebagai pemodal apalis investor di satu wilayah yang di dalamnya itu dia langsung bekerja dengan petani itu juga bisa kemudian ini ada lagi berikutnya ini klaster jagung ini mengadopsi dari ini conceptnya Pak Tarto jadi shortcut seperti ini ini sangat diperlukan saat sekarang ini kita harus bisa mengajak setiap mitra strategis yang mau bekerja itu bersama-sama dengan kita pemda menjadi fasilitator jangan pemda malah sulit karena apa namanya aturan-aturan yang mereka buat sendiri ini ada kultur ada resi gudang ada kredit yang bisa kita ada asuransi yang bisa kita lakukan disini walaupun sekarang bank masih banyak yang freeze tetapi kalau mitra strategisnya ini kredibel maka kelompok tani yang ditunjuk yang diverifikasi oleh bank ini juga oke mau bekerja maka tentunya ini akan bisa jalan termasuk menggandeng pelaku agribisnis yang skala-skala pipilan makanan yang jelas yang tadi sebagainya yang akan menginduk kepada pelaku agribisnis sekalian besar misalnya fit meal eksportir dan sebagainya pengepul perantara tidak dimatikan dia tetap berjalan tetapi menjadi bagian dari pelaku agribisnis itu yang langsung kesana jadi tidak jadi ininya apa namanya rantainya jadi lebih lebih pendek dan ini beberapa hal penting yang berikutnya mas Eka beberapa hal penting yang menurut saya harus kita segera lakukan adalah data produksi yang terukur menurut kebutuhan pasar terkait waktu dan volume kita selama ini tidak ada match antara kebutuhan pabrik pakan dengan produksi selalu kadang selisih sehingga apa namanya bagaimana supply demand management itu teratur dengan baik karena satu wilayah di satu wilayah itu belum tentu ada pabrik pakan tapi produksinya dia kemana barang panennya akan ditumpukan sehingga pada saat waktunya itu bisa terjual ini bagi pengusaha kemarin itu karena dia jalan sendiri tidak diatur maka dia tahu bahwa kebutuhan jagung Indonesia ini akan terjadi bulan ini bulan ini akan ada defisit bulan ini bulan ini sehingga dia kumpulkan begitu besar kemudian ketika jagung disampaikan kosong di market dia naikkan setinggi-tingginya harga sampai 7 ribu itu tidak bagus untuk kelanjutan bisnis berikutnya kenapa karena pasti ada yang dikorbankan di sisi hilirnya di sisi usernya dan sebagainya kemudian ini jarak produksi konsumen pemakai jadi ini selalu menjadi jadi apa ya ongkos angkut itu sekarang menjadi kendala menjadi pembatas produksi kenapa ketika orang produksi nanti tidak ada yang angkut nanti yang angkut mahal ke sana nanti jadi busuk jadi seperti kemarin itu ada pengalaman di Papua nanem jadung ketika sudah tidak bisa terbawa karena saking lamanya hanya busuk di sana hanya tidak lagi nanem jadung di sana kenapa karena sedikit produksinya tidak cukup satu kapal kalau mau dibawa kapal juga terker di sana belum ada ketika mau lewat sungai sungainya juga jadi jarak produksi ke konsumen jadi dari NTT ke Surabaya dan sebagainya kemudian ini yang tadi makanya harus ada stimulan transportasi kalau memang ini betul bagaimana stimulan transportasi ini apakah lewat subsidi transportasi kemudian apakah lewat tol laut yang dulu dibilang tol laut itu ya segera saja saya pikir petani jagung akan menyambut gembira termasuk subsidi hilir yang dibilang tadi Bu Ines subsidi harga jual kemudian kemudahan akses kur kur ini terserah hanya berapa persen selama berapa tahun ini mungkin ada analisanya dari Prof. Indul nanti itu kenapa karena saya pikir agak susah itu mengakses kur itu sudah 25 triliun kan mas iya tapi dari total yang tersedia berapa misalnya total tersedia 600 atau 400 atau 100 triliun kan baru 25% targetnya di pertanyaan 50 triliun 50 triliun kan itu yang terakhir ini tapi kalau kur 50 triliun ya sekarang berapa yang diambil 25% kebanyakan untuk apa kalau untuk alsin untuk pas kapanen itu mungkin bagusnya kur untuk proses dan sistem ini apa namanya stimulan transportasi subsidi harga jual mungkin akan lebih lebih anu jadi ini ya lebih terasa kemudian pengembangan klaster tadi dan pendampingan budidaya saya pikir itu beberapa hal penting ini mohon maaf mas yeka ini saya mengumpulkan dari pengalaman pribadi dan beberapa tadi data itu mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran kita bersama mudah-mudahan juga bisa menjadi rekomendasi-rekomendasi kalau pertimbangan bagaimana kita membangun janggu ini terima kasih mohon maaf kekurangan selamat menikmati selamat menikmati